Pemirsa 70% dari permukaan bumi tertutupi oleh wilayah perairan dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau. Dari banyak wilayah perairan di bumi kita ini, ada beberapa diantaranya yang dianggap mematikan dan memiliki sisi mistis yang sangat kental, seperti wilayah Segitiga Bermuda yang sangat fenomenal. Tak hanya bermuda saja, wilayah perairan yang mirip dengan Segitiga Bermuda pun ternyata ada di beberapa tempat di dunia, salah satunya di Indonesia. Manakah di antara wilayah tersebut yang paling mematikan? Bermuda, perairan ini dianggap paling misterius karena banyak hal-hal aneh yang terjadi di perairan tersebut. Mulai dari kapal hilang, pesawat hilang, bahkan dikabarkan ada markas alien yang akan membuat sebuah pemerintahan baru di muka bumi. Perairan yang seringkali disebut dengan Segitiga Setan ini, sebenarnya sebuah wilayah seluas 4 juta kilometer di dalam garis imajiner yang menghubungkan tiga tempat, yaitu Bermuda, Puerto Rico, dan Miami di Amerika Serikat. Serupa dengan Bermuda, Segitiga Formosa adalah kawasan yang juga berbentuk Segitiga. Orang-orang menyebutnya dengan Segitiga Pusaran Setan Formosa. Di kawasan ini juga sering terjadi hilangnya kapal dan pesawat tanpa sebab. Bahkan, orang menganggap Segitiga Formosa lebih berbahaya. Kawasan Segitiga Formosa ini merupakan pertemuan antara arus air hangat dengan arus air dingin. Formosa sendiri adalah sebuah pulau yang terletak 145 kilometer di sebelah timur dari daratan Cina yang dipisahkan oleh Selat Formosa. Puncak atas Segitiga Formosa terletak di Pulau Gilbert, Laut Kuning. Daerah ini disebut dengan kuburan kapal dan pesawat terbang. Tak hanya Bermuda dan Formosa, ternyata Indonesia juga memiliki wilayah perairan serupa yang dikenal dengan nama Segitiga Masalembo. Pulau Masalembo sebenarnya adalah sebuah pulau kecil yang berada di ujung paparan Sunda. Pulau-pulau kecil ini berada di daerah pertigaan laut, yaitu Laut Jawa yang horisontal dari barat ke timur dan Selat Makassar yang memotong secara vertikal utara ke selatan. Pola kedalaman laut di Segitiga Masalembo ini sangat jelas, menunjukkan bentuk Segitiga yang nyaris sempurna berupa Segitiga Sama Sisi. Setelah peristiwa-peristiwa kecelakaan transportasi laut dan udara, wilayah yang terdiri dari beberapa pulau-pulau ini disebut sebagai Segitiga Masalembo atau The Masalembo Triangle. Kemistisan dan peredikat mematikan yang menempel kuat pada Segitiga Bermuda bukanlah tanpa alasan. Banyak kapal dilaporkan menghilang tanpa sebab yang jelas di perairan ini. Padahal saat itu cuaca dilaporkan cerah. Menurut catatan, lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat hilang di area Bermuda. Tahun 1918, kapal USS Cyclops dilaporkan hilang dalam perjalanan dari Barbados menuju Baltimore saat melewati perairan Bermuda. Aneh, tak ada jejak tertinggal. Kapal dan seluruh kru serta ke-306 penumpangnya lenyap begitu saja. Peristiwa hilangnya kapal induk USS Cyclops ini menjadi misteri terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada 1941, sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, Darius, hilang di wilayah Bermuda saat Perang Dunia Pertama dalam perjalanan menuju Virgin Islands. 61 orang dinyatakan menghilang begitu saja. Lagi-lagi, salah satu kapal yaitu Marine Silver Queen menghilang di perairan Bermuda pada 1963. Kapal tankar dengan 39 kru-nya menghilang di selatan Florida. Anehnya, setelah dua minggu penyisiran, tim pencari hanya menemukan puing kapal dan pelampung keselamatan. Dan salah satu kisah hilangnya pesawat yang paling terkenal adalah hilangnya Flight 19 yang terjadi pada 5 Desember 1945. Yang itu, lima pesawat yang dipiloti oleh para penerbang terlatih tiba-tiba hilang di segi-tiga tersebut. Padahal cuaca dalam keadaan cerah. Para pilot sempat meminta pertolongan lewat radio, namun mereka tiba-tiba hilang. Tak hanya itu, ternyata pesawat yang bertugas mencari Flight 19 pun lenyap, misterius. Total, enam pesawat dan 27 orang hilang dalam peristiwa itu. Sementara itu, segi-tiga Formosa yang juga dikenal dengan sebutan Laut Setan ini, juga menjadi sumber misteri terhadap hilangnya beberapa kapal dan pesawat. Antara tahun 1950 dan 1954, telah hilang tak kurang dari sembilan kapal besar tanpa bekas. Menurut catatan, telah ada ribuan perahun layan yang hilang di perairan ini. Pemerintah Jepang sangat menaruh perhatian terhadap daerah ini, dan mengumumkan bahwa segi-tiga Formosa merupakan daerah berbahaya yang tidak boleh didekati. Pada 1955, pemerintah Jepang mengirim ekspedisi dengan membawa 31 orang pakar menuju daerah tersebut dengan menggunakan kapal Kawamaru. Malangnya, Kawamaru lenyap tanpa pesan. Sama seperti yang terjadi di Bermuda, di kawasan segi-tiga Formosa juga seringkali dilaporkan adanya penampakan kapal hantu. Di kedua tempat ini, perawatan elektronik juga tidak bekerja dengan baik, dan seringkali tak berfungsi tanpa sembang yang jelas. Beberapa keanehan juga banyak dilaporkan, seperti munculnya cahaya aneh dan suara menyeramkan yang mencekam. Selain menghilangnya pesawat dan kapal, banyak fenomena lain yang berhubungan dengan kawasan ini, termasuk kapal hantu, UFO, atau terperangkap dalam waktu. Beberapa penulis bahkan menghubungkan segi-tiga ini dengan hilangnya Amelia Earhart, seorang penerbang wanita pertama dari Amerika. Seperti Bermuda dan Formosa, kecelakaan lalu lintas pada transportasi udara dan laut di daerah Masa Lembo ini juga terjadi beberapa kali. 29 Desember 2006, kapal laut Senopati, Nusantara mengalami kecelakaan lalu lintas laut. Pada 1 Januari 2007, saat kita baru memasuki tahun baru, pesawat udara Adam Air penerbangan 574 dengan nomor ekor PK-KKW mengalami kecelakaan. Disusul pada Juli 2007, transportasi laut KMU Tiara Indah mengalami kecelakaan, dengan tenggelam di perairan Masa Lembo. 7 hari kemudian, tepatnya pada 27 Juli 2007, lagi-lagi sebuah kapal, yaitu KM Fajar Mas, tenggelam di perairan Masa Lembo. Belum sebulan setelah peristiwa itu, tenggelam lagi KM sumber awal di perairan yang sama pada 16 Agustus 2007. Dua tahun kemudian, pada 11 Januari 2009, KM Teratai Prima tenggelam di perairan yang sama. Sebuah pertanyaan besar pun muncul, terkait dengan rentakan peristiwa yang terjadi di lokasi segitiga Masa Lembo. Terima kasih telah menonton! mencurigai sebagai sebab pesawat tertarik ke dalamnya, dan tak bisa keluar lagi. Kisah lain menyebutkan bahwa konon di lautan bermuda terdapat Blue Hole, sebuah lubang besar yang berada di tengah lautan. Lubang ini memiliki arus dan daya hisap yang sangat tinggi, bahkan dikabarkan mampu menghisap pesawat, ataupun kapal yang berada di dekatnya. teori lain yang juga muncul adalah teori lidah lautan. Diperkirakan pada segitiga bermuda, disinyalir terdapat sebuah jurang di dasar laut yang sangat dalam. Sementara itu, lautan Sargasso yang berada di bermuda, ternyata juga menyimpan cerita misterius. Dikabarkan di lautan Sargasso, terdapat sebuah spesies yang diakimi sebagai makhluk raksasa berbentuk naga laut. Berbeda dengan segitiga Formosa, laut setempat menyebut segitiga ini dengan Mano-Uni, atau Laut Iblis. Menurut agenda setempat, disini terdapat naga-naga buas yang muncul dari dasar laut, dan menerkam semua yang berada di atasnya. Belakangan teori ilmiah mengenai keangkeran segitiga bermuda mulai tersingkap. Menurut para ahli, segitiga bermuda adalah sebuah fenomena gas akut biasa. Gas alam, terutama metana, adalah tersangka utama dibalik hilangnya beberapa pesawat terbang dan kapal laut. Menurut Prof. Joseph Monakan dan David May dari Monash University Melbourne, Australia, terdapat balon-balon raksasa gas metana keluar dari dasar lautan, yang menyebabkan sebagian besar peristiwa misterius di bermuda. Para oseanograf yang menjelajah dasar laut segitiga bermuda melaporkan telah menemukan banyak kandungan metana dan situs-situs bekas kemongsoran. Metana yang biasanya membeku di bawah lapisan bebatuan bisa keluar dan berubah menjadi balon gas yang membesar ketika bergerak ke atas. Balon ini akan terus membesar dan mampu membuat kapal terperangkap dan tenggelam ke dasar laut. Jika balon tersebut cukup besar, maka pesawat terbang pun bisa dihantam jatuh olehnya. Menurut seorang sarjana Amerika, Ivan Sanderson, segitiga Formosa dipandang sebagai titik simpul karena mengarahkan arus air atas dan bawah pada arah yang berlawanan. Ivan Sanderson yakin bahwa gerakan arus kuat yang ditimbulkan oleh dua aliran yang berlawanan serta suhu yang berbeda dapat menimbulkan gelombang magnetik hingga menjadi biang kewadi bagi semua kesilakan itu. Akan tetapi, teori Sanderson ini tidak terbukti. Ivan yang sangat tertarik dengan semua keanehan tersebut berusaha melihat letak segitiga bermuda dan segitiga Formosa dalam peta. Ternyata ia melihat bahwa kedua daerah tersebut terletak persis di garis bujur antara 30 dan 40 derajat sebelah utara Kaltulih Tiwa. Atas pengematannya itu, Ivan Sanderson menemukan bahwa terdapat 12 daerah di dunia ini yang sejenis dengan segitiga bermuda dan segitiga Formosa. Namun, teori ini gagal menjawab pertanyaan mengapa banyak kapal yang ditinggalkan penumpangnya begitu saja di lautan dan kemana para penumpang itu pergi? Lalu bagaimana dengan segitiga masa lemboy yang ada di Indonesia? Nah, seperti bermuda dan Formosa yang banyak diselimuti kisah mistis, keangkeran lokasi segitiga masa lemboy rupanya banyak dipengaruhi oleh faktor gangguan alamiya. Jika dilihat dari letak geografisnya, maka di daerah segitiga masa lemboy terdapat aliran arus air yang tidak normal. Benturan yang terjadi antara arus laut Jawa, arus laut Flores ditambah dengan arus laut Makassar yang membelahnya, membuat arus di daerah perairan masa lemboy menjadi labil. Apalagi ditambah kencangnya benturan antara tiga perairan. Perbedaan tekanan udara panas di sekitar perairan masa lemboy juga akan berpengaruh pada arus angin. Tiklus air dan angin itu kemudian bertemu di segitiga masa lemboy ini. Menurut banyak peneliti, terdapat intensitas magnetik lokal akibat dari pertemuan arus yang dapat mengakibatkan terganggunya arah penunjuk kompas bila melewati kawasan ini. Sama seperti yang terjadi di segitiga bermuda, pada segitiga masa lemboy ini juga terdapat negatif buoyancy, yaitu adanya gelembung-gelembung gas yang membuat kapal tidak bisa mengembang sempurna di atas air. Gas tersebut diduga berasal dari hidrat metanan, yang mengurai menjadi gas dan air. Namun tetap saja, penjelasan ini belum bisa menjelaskan tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di udara. Pemirsa itulah perairan-perairan yang berbentuk segitiga yang memiliki predikat sebagai perairan mematikan. Peristiwa-peristiwa aneh dan misterius yang terjadi di segitiga bermuda, segitiga formosa, dan segitiga masa lemboy membuat wilayah ini kini dihindari. Berdasarkan catatan korban yang paling banyak, tak heran segitiga bermuda merupakan perairan mematikan yang paling fenomenal. Terima kasih.